Mengakhiri momen libur lebaran jumlah penumpang arus balik di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak, Kalimantan Barat terus meningkat. Bahkan sejak Kamin 10 hingga H plus 7 lebaran jumlah penumpang sudah mencapai angka 139.651. Sementara pada 30 April 2023 kemarin, dikabarkan menjadi yang tertinggi yakni sebanyak 8.525 penumpang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Teddy Yahya dari Tribun Pontianak. Silahkan rekan Teddy. Yang memiliki kantor cabang di Bandar Internasional Supadio yaitu Bapak Muhammad Iwan Sutisna. Dimana ia mengatakan untuk arus balik saat ini terus meningkat nih sahabat tribunus. Dan pada 30 April kemarin merupakan yang tertinggi. Dan perlu diketahui juga ya sahabat tribunus untuk jumlah penumpang secara keseluruhan hingga saat ini itu mencapai angka 139.651 penumpang. Dan dimana untuk kemarin itu merupakan salah satu yang tertinggi ya sahabat tribunus. Yaitu mencapai 8.525 penumpang. Dan ini kami konfirmasi tadi pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023. Dan berada di Bandar Supadio kami juga melihat sejumlah penumpang ini mulai tampak berdatangan. Yang dimana pada hari biasanya untuk siang hari itu memang tampak sepi tidak begitu ramai. Untuk kondisi di Bandar Supadio memang kalau pada siang itu kan tidak begitu ramai ya sahabat tribunus. Dan lebih tampak ramai itu pada waktu sore dan malam hari. Tapi disini juga mulai tampak terlihat perbedaan. Karena di hari biasanya itu tampak jauh lebih sepi. Dan untuk saat ini juga Bapak Iwan Stisna itu juga sempat mengungkapkan kepada kami. Bahwasannya untuk jumlah penumpang tersebut itu terbilang cukup ramai. Bahkan pergerakan pesawat juga mencapai angka 1024 pergerakan pada kesempatan arus balik ini sahabat tribunus. Dan disisi lain dia juga memprediksikan untuk puncak arus balik pada hari ini itu akan terus bertambah di hari-hari sebelumnya. Dan dia juga memprediksikan dimana pada kemarin itu mencapai 8.525 penumpang. Dan hari ini diperkirakan akan sebanyak 8.700an penumpang. Dan ini akan terus meningkat di setiap harinya sepertinya sahabat tribunus. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Iwan Stisna. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Rekan Ariska kembali ke studio. Terima kasih.